Halo, berjumpa lagi dengan Dunia Novel, kita akan melanjutkan novel Marshall God Asura. Selamat mendengarkan, chapter 5541 Bantuan. Ketuklan Naga Totem memandangi wajah pemuasa Istana Suci Tujuh Alam saat ini, dan berharap dia bisa menamparnya menjadi daging cincang. Tapi dia tidak bergerak atau bahkan marah, tetapi menekan amarah di hatinya dengan paksa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, arti dari Master Istana Suci Tujuh Alam J adalah mencaplokkan Naga Totem saya. Master Istana Suci Tujuh Alam mengubah senyumnya dan berkata, Anda bisa berpikir begitu. Dia tidak menjawab. Rahasia dan berhenti berbicara berputar-putar dan langsung ke intinya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tanya Ketua Klan Naga Totem. Ketua Klan Naga Totem, mengapa mengajukan pertanyaan seperti itu? Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Master Dunia Seni Bela Diri yang luas, aku selalu memiliki hubungan terbaik denganmu. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melakukan apapun padamu ya. Hanya saja, jika kekuatan lain menyerangmu, maka lelaki tua itu tidak punya alasan untuk membantumu, kan? Kamu dan aku sangat jelas tentang situasi saat ini. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, bukan? Setiap orang memiliki kesempatan untuk berada di bawah perlindungan rumah suci tujuh alam saya. Apakah ketenaran tuan satu partai itu penting, atau kelanjutan dari Klan Naga Totem lebih penting, lelaki tua itu mengira kamu tahu betul. Pak tua mengetahui hal ini, dan sangat sulit bagi Anda untuk menerimanya. Pikirkan tentang itu, dan hubungi lelaki tua itu kapan saja setelah kamu memikirkannya. Tapi lelaki tua saya menyarankan lebih cepat lebih baik, jika tidak. Jika kekuatan lain menyerang Klan Naga Totem Anda, terlambat. Kata Master dari Istana Suci Tujuh Alam Menurut apa yang Master Istana Jie katakan, Klan Naga Totem saya akan dianeksasi oleh Istana Suci Tujuh Alam Anda, dan itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Tianfu Tubuh Ilahi beritahu Sekte Surgawi Langit Dengan cara ini, mengapa ada perang? Istana Suci Tujuh Alam kamu, tidakkah kamu dapat secara langsung mendominasi dunia seni bela diri yang luas? Meskipun Ketua Klan Naga Totem tidak langsung marah, kata-katanya masih penuh amarah, mengandungin dan yang dan ironi. Ini bukan salahnya, tetapi tuan dari Istana Suci Tujuh Alam, terlalu berlebihan untuk mencaplok orang lain untuk mengatakan bahwa itu sangat mulia. Hahaha Pada saat ini, Master dari Istana Suci Tujuh Alam tertawa lebih keras, tetapi senyum di wajahnya menjadi sedikit canggung. Mungkin dia juga merasa dia terlalu berlebihan, jadi dia tersenyum sedikit malu. Jadi, saya melihat telapak tangannya terbentang, dan ada batu di telapak tangan itu. Batu itu sangat terang, seolah mengandung tujuh jenis kekuatan. HUM Dan segera, kekuatan formasi mulai muncul dari telapak tangannya, dengan batu sebagai pusatnya, dan segera memadatkan formasi di telapak tangannya. Memegang formasi di tangannya, dia melihat ke Ketua Klan Naga Totem lagi. Masalah formasi pemurnian lalai oleh orang tua itu, dan aku sangat menyesal. Tapi, dalam formasi pemurnian, baju besi hantu yang dimiliki memang akan bermanfaat bagi darah klanmu. Biarkan Chen Yu dengan NU11 dan yang lainnya, memasuki formasi ini untuk berkultivasi akan memungkinkan baju besi hantu menyatu dengan darah. Ini mungkin kesempatan besar. Ini adalah kompensasi orang tua untukmu. Kata Master Istana Suci Tujuh Alam sementara Tuan Rumah sedang berbicara. Dia menyerahkan formasi kepada Ketua dari Klan Naga Totem. Ketua Klan Naga Totem tidak langsung mengambil alih. Melihat ini, Master dari Istana Suci Tujuh Alam secara paksa menjejalkan formasi Ketangan Ketua dari Klan Naga. Kakak Long, sebenarnya usiamu tidak jauh lebih muda dari lelaki tua ini. Kami telah menaklukkan begitu banyak reruntuhan kuno bersama, dan kami dapat dianggap sebagai teman yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Tapi pikirkan tentang itu, bagaimana kita bisa menaklukkan reruntuhan kuno? Sekali demi kita sendiri, bukankah itu semua untuk kekuatan kita masing-masing? Orang tua ini tahu bahwa apa yang dikatakan orang tua tadi pasti tidak menyenangkan bagimu. Tapi keputusannya dari Istana Suci Tujuh Alam kadang-kadang orang tua ini bukan satu-satunya yang dapat memutuskan. Namun, orang tua ini menjamin bahwa jika Anda tidak setuju, orang tua ini tidak akan pernah mempersulit Anda, dan Anda masih bisa hidup kehidupan lamamu. Kecuali Klan Naga Totem Anda menyatakan perang terhadap Istana Suci Tujuh Alam saya, jika tidak. Saya Istana Suci Tujuh Alam tidak akan pernah menyatakan perang terhadap Klan Naga Totem Anda. Tapi orang tua tidak tahu apa yang dipikirkan kekuatan lain. Klan Naga, dan itu adalah hal yang sangat bagus. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, meskipun Master dari Istana Suci Tujuh Alam tidak tersenyum, nadanya terasa lebih lembut. Dan setelah menyelesaikan kata-kata ini, Master dari Istana Suci Tujuh Alam memandang ketua dari Klan Naga Totem untuk sementara waktu. Melihat Ketua Klan Naga Totem masih tidak menanggapi, dia memberi hormat. Tuan Istana Totem, lelaki tua itu akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, saat dia melambaikan lengan bajunya, segala sesuatu di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan pada saat yang sama. Tuan Istana dari Istana Suci Tujuh Alam juga menghilang. Hanya ketua dari Klan Naga Totem yang berdiri di tempatnya. Dia berdiri di sini untuk waktu yang lama, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, dia melihat formasi di tangannya. Saat ini, suasana hatinya telah kembali ke keadaan semula. Jadi dia berangkat dan kembali ke kapal perang. Ayah, bagaimana? Melihat dia kembali, Long Cheng Yu, Long Su dan yang lainnya buru-buru mengelilinginya. Pergi dan periksa formasi ini dengan hati-hati untuk melihat apakah ada kekuatan jahat yang tersembunyi di dalamnya. Ketua Klan Naga Totem pertama-tama melemparkan formasi itu ke seorang spiritualis dunia tamu. Kemudian dia memandang Long Su dan yang lainnya, Tetua Long Su, Cheng Yu, Mu Si, ikuti aku. Ketua dari Klan Naga Totem membawa mereka kembali ke aula. Mengenai formasi pemurnian, dia menjelaskan dengan tepat apa yang dikatakan oleh Master dari Istana Suci Tujuh Alam. Dan dia juga mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan oleh Master dari Istana Suci Tujuh Alam mungkin benar. Untuk ini, Long Cheng Yu dan Long Su juga setuju. Sebenarnya, saya memiliki keraguan di hati saya, tetapi meskipun saya tidak setuju, lalu kenapa? Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa jika Klan Naga Totem benar-benar memulai perang dengan Istana Suci Tujuh Alam, kemungkinan menang sangat kecil. Bagaimanapun, mereka sekarang tahu Istana Suci Tujuh Alami dan mengendalikan dua klan monster yang kuat, Klan Totem Phoenix dan Klan Kilin bermata darah. Kedua kekuatan ini dulunya memiliki kekuatan untuk mendominasi satu sisi Tianhe. Meski tidak sebagus di masa jayanya, namun tidak boleh dianggap remeh. Adapun Istana Suci Tujuh Alami itu sendiri, tidak diragukan lagi kuat, tetapi ada banyak master di permukaan. Dan untuk waktu yang lama, ada desas-desus di dunia seni bela diri yang luas. Masih ada kekuatan yang belum pernah ditampilkan di rumah Suci Tujuh Alam. Karena itu, Istana Suci Tujuh Alam selalu menjadi dunia seni bela diri yang luas kekuatan yang paling ditakuti dari pasukan Fang. Ini juga alasan mengapa ketua dari klan Naga Totem tidak berani benar-benar marah dengan Tuan Istana Suci Tujuh Alam. Tentu saja, dia tidak memberi tahu Longsu dan yang lainnya tentang Istana Suci Tujuh Alam yang ingin mencaplok klan Naga Totemnya. Masalah ini terlalu menakutkan, dan dia takut klan Naga Totem tidak akan mamp menanggungnya setelah berbicara. Dia masih perlu memikirkan bagaimana menangani masalah ini dan berkomunikasi dengan klan setelah dia membuatnya sendiri keputusan. Segera, spiritualis dunia keking juga datang. Tuan Ketua Klan, bawahan ini telah mengamati bahwa tidak ada kekuatan jahat yang tersembunyi dalam formasi ini. Dan menurut bawahan saya, formasi ini menggunakan harta rahasia Istana Suci Tujuh Alam. Tidak hanya formasi yang kuat, selain itu, kekuatan formasinya sangat membantu armor hantu yang dikenakan oleh Tuan Muda dan Nona Musi. Ayah, apakah phantom armor kita masih berguna? Mendengar kata-kata ini, Long Cheng Yu langsung menjadi bersemangat. Meskipun mereka meninggalkan formasi pemurnian, baju besi hantu yang diperoleh dari formasi pemurnian selalu ada pada mereka. Awalnya, saya pikir karena tidak berguna, saya akan melepas baju besi hantu, dan saya bahkan meminta spiritualis dunia keking untuk melihatnya untuk tujuan ini. Tapi jika armor hantu ini bisa diintegrasikan dengan kekuatan darah, itu akan mengejutkan. Mendekati mereka, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan armor hantu ini memang sangat membantu kekuatan darah. Jika mereka benar-benar bisa menyatu, mungkin mereka semua akan berubah. Itu diberikan oleh Master Istana Suci Tujuh Alam. Dia berkata bahwa dia dapat membantumu. Panggil semua junior yang memasuki formasi, ayo masuk dan berlatih bersama. Setelah itu, formasi ini mudah dioperasikan di aula, namun setelah formasi seukuran telapak tangan dioperasikan, segera berubah menjadi formasi berdiameter seribu meter. Long Cheng Yu dan junior lainnya juga masuk untuk berlatih. Ketika dia melihat itu di dalam formasi, armor hantu di Long Cheng Yu dan yang lainnya benar-benar mulai memasuki tubuh. Emosi ketua klan Naga Totem menjadi lebih rumit. Hanya berbicara tentang masalah ini, Master dari Istana Suci Tujuh Alam memang membantu dia klan Naga Totem. Dan dia tahu bahwa perpaduan baju besi hantu dengan darah mungkin mengubah Long Cheng Yu dan yang lainnya, tapi dia tetap membantu. Ini juga membuat ketua klan Naga Totem lebih percaya pada kata-kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Jika dia benar-benar ingin menyakiti orang, tidak perlu melakukannya. Lagi pula, bahkan dia tahu bahwa batu yang digunakan oleh penguasa Istana Suci Tujuh Alam untuk mengatur formasi itu sangat berharga. Pada saat yang sama, Tujuh Feng masih bergerak maju di jalan itu. Pada saat ini, Tujuh Feng lemah dan berjuang. Tapi untungnya, dia akhirnya sampai di ujung jalan ini. Gerbang formasi tepat di depannya cerah dan mempesona. Sampai jumpa di chapter berikutnya.